Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 7 Oktober Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bab 1 ayat 26 sampai 38 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hei Maria Sebab Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengarniakan Kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku tidak bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan engkau lahirkan Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-enam Bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah Hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini kita bersama Seluruh gereja katolik Memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario Peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario ini Berasal dari Devosi yang terkait Dengan kemenangan perang Di Levpanto Tahun 1571 Saat itu Ekspansi kekaisaran Otoman dapat dikalahkan Santopius kelima Mengumumkakan bahwa Kemenangan itu Diperoleh berkat Doa Umat Kristiani Kepada Perawan Maria Melalui Doa Rosario Peringatan ini Awalnya ditujukan Kepada Santa Maria Sang Pemenang Sekarang Peringatan ini Ditujukan Kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario Doa Rosario Doa Rosario ini Doa Rosario ini Doa Rosario ini adalah Doa Rosario yang Injili dan sangat populer sebagai satu devosi dalam tradisi Katolik atau Kristiani Secara historis Dan pada abad ke-16 terbentuklah Doa Rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 peristiwa gembira sedih dan mulia lalu dalam perkembangan menjadi 4 peristiwa ditambah peristiwa terang Rosario disebut sebagai salah satu doa tradisi terbaik dan paling berharga Karena berisikan doa-doa pokok yang ada di gereja Katolik Mulai dari sahadat, Bapak kami, Salam Maria, Kemuliaan, sampai pada permenungan tentang sejarah keselamatan manusia yang tertuang dalam 4 peristiwa Saudari-saudaraku yang terkasih Lewat doa Rosario, umat diarahkan untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita berdoa Rosario hari ini? Mari, kita jadikan doa Rosario ini menjadi bagian dari tradisi keluarga kita masing-masing Karena dengan doa Rosario ini kita merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan Rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang dikenapi dalam Kristus Dari dikandungnya oleh perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya sampai peristiwa puncak dan dayanya bagi gereja yang lahir pada Penta Kosta Serta tentang perawan Maria yang diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon rahmatnya Semoga dengan mendaraskan doa Rosario Kita mampu meneladan semangat Bunda Maria Dan menghadirkan misteri Kristus dalam keluarga dan komunitas kita Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Ratu Rosari Ratu terkudus Bunda melahirkan Tuhan ku Yesus Di muka tatamu Anakmu berseru Doakan kami Maria Doakan kami Maria Tuhan terkudus Tuhan terkudus Tuhan terkudus Tuhan terkudus Tuhan terkudus Lado FARU Lihatlah putramu yang mohon kepadamu Doakan kami Maria Doakan kami Maria Ikau terima kabar gembira Dari Gabriel putusan ilahi Oleh kuasa roh Ikau melahirkan Yesus Sang Juru Selama Yesus Sang Juru Selama Di bawah salib Yesus Sang Putra Dikabar diri dengan sedih hati Kau pandang putramu Bapak dengan ngeri Yesus Sang Juru Selama Yesus Sang Juru Selama Dikalah usai hidup di dunia Jika dimuliakan oleh Bapak Maka takat terima Di serga mulia Doakan kami Maria Doakan kami Maria Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih.